Halo guys, selamat datang kembali di channel vlog RCQ Nah, Alhamdulillah setelah sekian lama saya nggak bisa buat video karena lain suatu hal yang harus saya selesaikan di dunia nyata Nah, akhirnya hari ini saya bisa membuat video guys untuk kalian semua Nah, apa kabar untuk kalian yang ada di rumah dan di tempat yang lainnya Semoga tetap diberi kesehatan dan kebugaran ya karena covid di Indonesia masih saja naik grafiknya Nah, oke guys sebelumnya saya mohon maaf karena tadi setelah saya cek audionya itu rusak ya Rusaknya itu karena saya lupa untuk mencolokkan, bukan lupa sih sebetulnya Memang hasilnya itu jelek, hasil audionya Kebetulan saya mencoba studio yang kemarin baru saja dirombak dan akhirnya itu tadi hasil videonya jelek Jadi ini saya protect tapi cuma audionya saja Nah, oke guys kali ini saya unboxing sebuah drone yang tentu saja sudah lama datang di rumah saya Tapi karena terkendala saya tidak bisa membuat video Akhirnya baru saja saya buat videonya ini Nah, saya akan unboxing sebuah drone yang bisa dikatakan murah Yaitu drone X5U Drone ini saya beli di azam aksesoris Kalian juga bisa nanti order lewat link yang ada di deskripsi box Dan ya seperti ini guys penampakannya Jadi kalau biasanya drone-nya itu dibungkus Ada gambarnya ya, kalau ini tidak Dia menggunakan stereo foam yang keras Dan ini guys penampakan di dalamnya Nah, di sini kita banyak mendapatkan aksesoris Nah, yang pertama kita mendapatkan pelindung propeller Empat buah dan buildnya lumayan bagus Tidak terlalu lentur dan juga tidak terlalu geras Setelah itu yang kedua kita mendapatkan obeng berwarna hitam Ini cukup besar obengnya daripada obeng-obeng yang lain Setelah itu kita mendapatkan kaki-kaki dari drone-nya Kalau biasanya kita itu mendapatkan dua buah kakinya Kalau ini kita mendapatkan empat Jadi harus dipasang satu-satu seperti itu Kalau biasanya kita memasangnya dua kali sudah cukup Dan build-nya juga keren Terus kita mendapatkan dua buah propeller cadangan Tipe A dan tipe B Yang build-nya ya standar saja Tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu buruk Dan ini adalah port chargernya Karena dia bukan tipe USB Jadi tidak ada kabelnya guys Kabelnya nanti ada di baterainya Setelah itu kita mendapatkan baut-baut Ini untuk memasang propeller Pelindung propeller-nya Terus kaki-kakinya Dan yang ini adalah Cadangan holder dari kamera Yang bisa dipasang ke drone-nya Dan ini yang terakhir guys Ini adalah stick Untuk dipasang di transmitter Atau di remote-nya Selanjutnya disini kita mendapatkan kamera Yang memiliki megapiksel 300W Apa itu 300W saya juga paham Dia build-nya biasa saja Dan resolusinya ini mencapai 640x480p Nah nanti kualitasnya bagaimana Kita lihat di tes terbangnya Karena nanti juga akan saya tes video Dan juga hasil fotonya Terus disini ada holder HP Nanti bisa dipasang di remote Dan HP-nya juga bisa Kita taruh disini ya Untuk melihat FPV-nya Selanjutnya kita mendapatkan Buku-buku panduan Kalau biasanya kita dapat 2 ya Disini dapat 3 buku panduan Dan satunya berwarna Ini cukup panjang Oke sih menurut saya Dan selanjutnya lagi ada remote guys Ini remote-nya Yang saya sesali adalah Yang saya sayangkan Remote-nya ini kelihatan kotor Mungkin kalau di video nggak kelihatan ya Tapi kalau dilihat jelas itu tampak kotor Nah jadi ini saya sedikit ragu Ini drone baru atau bukan Mungkin untuk penjual Penjual nanti bisa diperhatikan Kebersihan dari produknya Ya semoga Nanti tidak Ada fungsi-fungsi yang tidak berfungsi ya guys Kalian nggak maksud saya Semoga fungsinya normal semua Oh iya drone ini Remote-nya belum altitude hold ya Jadi Kalau stick yang kiri itu Dikedepankan Dia nggak akan kembali ke tengah Jadi ya kita lihat saja Bagaimana nanti handle-nya Enak atau nggak Untuk build-nya sih Dia nggak begitu Kerasa plastik Besar seperti remote terdahulu Dari MJX ya Biasanya drone MJX zaman dulu itu Tipenya seperti ini remote-nya Dan untuk Belakangnya seperti ini guys Ini yang saya sulit membuka ini Adalah tempat untuk holder HP Jadi HP-nya bisa dipasang di remote Sekali lagi Menggunakan holder yang hitam itu Dan dia menggunakan 4 buah baterai AA Jadi persiapkan 4 buah baterai AA Untuk menghidupkan remote ini Oke dan yang terakhir ini adalah Drone-nya guys Nah drone-nya ini Dia berbentuk seperti ini ya Ada aksen berwarna merah di atasnya Terus ada bintik-bintik bolongan-bolongan itu di lengan-lenganya Setelah itu di bagian belakang Disini terdapat baterai Yang Berresolusi Berkapasitas 650 mAh Cuman kalau di deskripsi dari penjual itu 550 Dan Flight timenya itu sekitar 8 menit Nah ini lebih besar 100 mAh ya Kalau di tulisan baterainya Semoga nanti terbangnya juga bisa lebih Lama Dan charging timenya kurang lebih 100 menit Jadi ya standar untuk drone Dengan baterai berkapasitas itu ya Oke guys jadi sekali lagi seperti ini ya drone-nya Drone ini memiliki Ukuran sekitar 28 x 28 x 11 cm 11 cm-nya ini Ini kalau kakinya di aplikasikan ya Di tokne Jadi nanti tingginya sekitar 11 cm Ukuran yang standar untuk drone harga sekitar ya 400 ribuan Build-nya juga lumayan Lumayan kokoh Dan Ya ini kita coba untuk Memasang ya guys Jadi masangnya ini Kalau pengen lebih kuat Kalian bisa pakai Obeng yang kita Eh obeng Baut yang kita dapat tadi Kalian pasang Tapi saya biasanya nggak masang itu Karena menurut saya sudah cukup kuat sih Nah di tengah ini ada tombol on off-nya Nah Kita coba untuk menghidupkan Kita tes Oke ketika kita hidupkan Warnanya seperti ini ya guys Jadi Ada warna orientasi Yang di depan itu warnanya merah Dan yang biru itu untuk orientasi lampu belakang Nah lampunya ini cukup cerah Kalau kalian melihat secara langsung Tapi mungkin di video nggak begitu cerah Dan Ya seperti ini Kalau dari belakang ya Labunya Kelip-kelip terus Dan oke guys Untuk spesifikasi lengkapnya Nanti kalian bisa lihat Di part terakhir Atau di deskripsi ya Dan sekarang kita menuju ke remote-nya Nah jadi remote-nya ini ada beberapa fungsi Kita berkenalan di sini saja Nanti Biar ketika kita menerbangkan Nggak perlu ribuh dengan fungsi-fungsinya Ini adalah fungsi yang pertama Kalian bisa lihat di pojok kiri Nah ini fungsinya untuk mengatur speed Entah itu nanti speed-nya berapa ya Kalau saya rasa itu nanti speed-nya 3 Nanti kita coba tes Ketika tes penerbangan Nah di sini ada gambarnya Setelah itu yang kanan Itu untuk flip guys Jadi flip-nya kita nggak tahu Kedepan, kebelakang, kiri, kekanan Empat sisi flip atau hanya dua Sekali lagi kita nanti akan coba Di tes terbangnya Dan untuk di atas Nah ini sebetulnya semua sudah ada Gambarnya ya Jadi memudahkan kita untuk mengetahui Fungsi apa Tombol tersebut Nah yang di atas ini adalah Headless mode Dan untuk di bawahnya Ini ada Return to home atau 1K return Setelah itu untuk take video dan foto Yang kanan ini trim semua Dan yang tengah on off Setelah itu yang dua ini guys Saya nggak tahu ini fungsinya apa ya Kita nanti coba ketika Potex terbang Dan sekali lagi Sticknya ini Nggak altitude hold Jadi nggak bisa kembali ke tengah ya Overall pencetanya ini Rasanya standar Nggak ringgih Dan juga nggak begitu mewah Ya maklum Drone 500 ribuan Oke guys Jadi seperti ini ya Penampakan drone Dan juga remote-nya guys Nah sekali lagi Bagi kalian yang ingin Order atau ingin beli drone ini Kalian bisa klik link ada di deskripsi box Dan mungkin sekian guys Video kali ini ya Jangan lupa subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terburu dari channel ini Agar kalian tidak ketinggalan Test terbang dari drone ini guys Dan oke Mungkin sampai disini dulu Dan ciao Terima kasih telah menonton